jumpa lagi bersama saya di dedias ofisial pada kesempatan ini saya akan membahas tentang lambang 666 atau triple 6 banyak video yang beredar di media sosial menuduh bahwa paus adalah 666 orang yang mengatakan itu seringkali mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu sangat alkitabiah meskipun mereka seringkali membuat asumsi-asumsi atau tafsiran-tafsiran yang tidak benar terhadap ayat yang mereka kutip nah pada kesempatan ini saya akan mengambil perikob yang ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 26 dan kita akan melihat dalam perikob itu apa yang diceritakan tentang antikristus apakah benar paus itu antikristus atau bukan nah orang-orang yang menuduh bahwa paus adalah antikristus biasanya mengutip tuduhan-tuduhan klasik atau tuduhan-tuduhan yang pada hakikatnya sudah basi yang mengatakan bahwa paus itu memiliki gelar vicarius fil idei padahal gelar itu tidak pernah disematkan atau diberikan kepada paus gelar-gelar yang dituduhkan itu sama sekali tidak ada dan tidak diberikan atau disematkan kepada paus nah menurut dokumen atau buku yang dimiliki oleh gereja katolik yang berjudul tu es petrus menyebutkan beberapa gelar paus dan dalam gelar itu atau gelar-gelar itu dalam gelar-gelar itu tidak ada gelar vicarius fil idei nah gelar-gelar yang ditulis dalam tu es petrus antara lain adalah he his holiness the pope atau paus atau bapak suci kemudian yang kedua bishop of roman and vicar of jesus christ yang ketiga sucessor of santopetus yang keempat prince of the apostolis selanjutnya supreme pontiff of the universal church selanjutnya patriarch of the west selanjutnya servant of servants of god selanjutnya primate of italia selanjutnya arbish hope and metropolitan of the roman province dan sovereign of vatican city state nah dalam dokumen tu es petrus yang kita baca tadi tidak ditemukan gelar vicarius fil idei maka gelar yang dituduhkan itu sama sekali tidak ditujukan atau sama sekali tidak disematkan atau diberikan pada gelar paus maka tidak benar bahwa paus mempunyai gelar vicarius fil idei oleh sebab itu tuduhan yang diberikan bahwa paus itu bergelar vicarius fil idei sehingga jika dijumlahkan menjadi 666 itu tidak benar bahkan kalau dihitung secara benar tulisan vicarius fil idei itu jumlahnya 616 bukan 666 maka tuduhan yang mengatakan bahwa paus antikristus adalah tuduhan yang tidak benar nah saudara-saudari yang terkasih bagaimana kata kitab suci ciri-ciri dari antikristus apakah paus masuk dalam kategori apa yang diceritakan dalam kitab suci atau tidak nah kita akan membaca dari 1 Yohanes 1 Yohanes bab 2 ayat 18 sampai dengan 26 dan bapak ibu nanti setelah menyaksikan video ini juga bisa membaca apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini nah perikup ini bacanya seperti ini anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya aku menuliskan kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada justa yang berasal dari kebenaran nah sampai ayat itu dulu secara literal atau secara apa yang tertulis ini tanpa menafsir apapun secara literal dikatakan bahwa antikristus itu mereka tidak sungguh-sungguh bagian dari kita atau mereka tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari pengikut kristus artinya mereka seolah-olah mengikuti yesus kristus tetapi sebenarnya mereka menolak beberapa hal tentang yesus nah apa yang mereka tolak pada ayat selanjutnya akan kita lihat ayat 22 siapakah penrusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa yesus adalah kristus dia itu adalah antikristus yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak ya pertama orang atau antikristus itu adalah orang yang menyangkal kristus dan juga menyangkal bapak dan anak ya yang pertama yang menyangkal kristus dan menyangkal bapak dan anak adalah antikristus selanjutnya dikatakan sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapak barang siapa mengaku anak ia juga memiliki bapak dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita yaitu hidup yang kekal semua itu kutuliskan kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam perikot perikot 1 yohanes 2 ayat 18 sampai 26 kita menemukan ciri-ciri dari antikristus dan tentu ini yang paling alkitabiah dari antikristus itu sendiri tadi kita menemukan bahwa antikristus itu adalah orang yang pura-pura menjadi pengikut yesus atau mereka tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari pengikut yesus itu adalah antikristus karena apa mengapa mereka tidak sungguh-sungguh karena ternyata mereka menolak beberapa hal penting tentang kristus jadi mereka ini seolah-olah mengikuti yesus tetapi mereka menolak beberapa bagian dari diri yesus atau pernyataan yesus ketika dia datang ke dunia yang pertama yang ditolak adalah mereka menolak bahwa yesus adalah kristus mereka menolak bahwa yesus adalah kristus atau yesus adalah seorang yang diurapi jadi antikristus adalah mereka yang menolak yesus sebagai kristus yang kedua dikatakan tadi mereka yang menyangkal atau menolak bapak dan anak itu adalah antikristus kalau kalau kita lihat dari ciri-ciri atau kriteria yang ditulis dalam 1 yohanes 2 ternyata tidak ada sama sekali ciri-ciri dari apa yang diajarkan oleh paus paus mengajarkan tentang bahwa yesus adalah kristus tidak pernah mengajarkan bahwa yesus itu bukan kristus bapak ibu orang-orang yang menuduh bisa membuktikannya sendiri misalnya bapak ibu datang ke misa atau menyaksikan misa yang dirayakan oleh gereja katolik apakah di dalam misa itu ada penyangkalan terhadap yesus atau tidak atau ketika hari-hari natal orang-orang yang menuduh bisa menyaksikan ketika misa dari Roma apakah benar disitu ada penyangkalan terhadap kristus dan saya bisa mengatakan bahwa sama sekali tidak ada penyangkalan terhadap kristus jadi dalam gereja katolik isus diakui sebagai kristus yang kedua tidak ada penyangkalan terhadap bapak dan anak mudah sekali membuktikan bahwa tidak ada penyangkalan terhadap bapak dan anak mengapa dalam setiap doa yang diajarkan atau yang kami lakukan sebagai orang katolik selalu dimulai dengan tanda salib dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin putra itu kata lain dari anak ya jadi dalam nama bapak dan putra dan roh kudus artinya dalam iman katolik kami mengakui bapak dan anak kami mengakui bahwa Yesus adalah Kristus lalu tuduhan dari orang-orang yang menuduh bahwa paus itu antikristus itu dasarnya dari mana sementara kitab suci 1 yohanes 2 ayat 18 sampai 26 memberikan kriteria dari antikristus dan setelah ditelusuri secara literal ternyata tidak ada sama sekali paus tidak memiliki kriteria atau ciri-ciri seperti yang dituliskan dalam satu yohanes nah pertanyaannya orang-orang yang menuduh paus itu antikristus itu karangan dari mana sudahlah berhenti mengutak atik iman orang lain karena dengan demikian anda pun tidak memperoleh apapun dari apa yang anda yakini anda tidak akan mendapatkan surga dengan cara mengutak atik agama orang lain atau keyakinan orang lain bahkan sebaliknya mungkin anda akan mendapatkan dosa yang lebih banyak karena anda termasuk menghakimi apa yang anda tidak tahu dan ternyata setelah saya buktikan dalam satu yohanes dua ternyata ciri-ciri antikristus atau 666 tidak ada sangkut pautnya dengan kepausan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dan saya yakin setelah mendengar video-video ini orang-orang yang menuduh juga pasti akan cocok lagi perikop lain atau ayat-ayat lain saya hanya ingatkan saudara-saudari yang suka menuduh tuduhan-tuduhan anda tidak menambah sehasta dari jalan hidupmu tidak menambah sehasta dari jalanmu menuju surga malah justru dari tuduhan-tuduhan yang engkau lakukan engkau akan bertanggung jawabkan dihadapan Allah pada hari penghakiman karena anda menuduhkan sesuatu yang tidak benar karena apa gereja katolik tidak pernah menolak Yesus sebagai Kristus gereja katolik tidak pernah menyangkal bapak dan anak anda bisa buktikan dari ajaran-ajaran gereja katolik dari dokumen-dokumen dari katekismus dari kesaksian-kesaksian yang kamu lihat melalui Youtube dan juga melalui banyak hal silahkan cari tahu apakah tuduhan-tuduhan yang kamu berikan itu benar-benar atau hanya tuduhan-tuduhan kosong demikianlah pembahasan kita tentang anti-Kristus pada kesempatan ini sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati